kamera rolling door action oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya dan Mang Aeep Mang Aeep apa ini teh? Haik Mang Aeep haik ini pake baju apa ini teh? ini pake baju katana katana samurai moron samurai katana mah pedangnya samurai beneran ay bajunya mah bener tapi pake helm apaan ya ini beda dari yang lain malah saya mah inget ini loh apa acara benteng Takeshi tau gak? oh iya iya bener ya iya iya acara benteng Takeshi itu yang perlombaan itu ya? yang perlombaan ada di TV dulu mah hai itu lusanya oke jadi Mang Aeep setelah Mang Aeep pake unit ini nih kan kalo kemarin maka unboxing doang betul betul bang Aeep pake buat sukir gimana rasanya unit ini yang emang saya merasakan oke 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 ya saya rasakan disini di unit ini ya unit baru ini ya kemarin kemarin itu saya nyoba di outdoor di lapangan ya saya coba tebak target ini dari kokangannya itu ringan banget saudara-saudara oh yang paling kerasa ketangannya terus dari akurasinya juga wah akurasinya berapa meter tuh? kira-kira saya coba akurasi dari 50 meter ya yang dapat itunya apa akurasi jaraknya itu sampai kena itu 40 meteran groupingnya mungkin ya? grouping ya grouping beberapa tembakan ditik di satu titik jadi tarapannya konsisten ya? iya betul betul jadi 40 meter masih masuk terus ke atas target gitu atas target itu ya iya betul betul sekali oke oke kemudian apalagi nih yang mengaip rasakan terus dari ini dari apa namanya itu dari bahannya itu halus banget ya halus ya halus jadi nyaman kalau dipakai itu nyaman kalau dipakai terus ini mengaip BBnya pake BB berapa? kemarin itu pake BB yang 25 BB 25 ya oke BB 25 oke nanti terus kalau saya lihat-lihat ini mengaip kayaknya udah punya 2 magasin oh betul sekali kenapa tuh pake 2 magasin? ya ini kan kapasitasnya cuma 30 ya saya ingin puas gitu saya beli lagi aduh pengen puas beli lagi yang ini jadi 30 30 jadi 60 gitu iya 60 butir oke jadi kalau misalkan abis nih si BBnya jadi ada cadangan ada cadangan jadi tinggal dibuka aja langsung langsung ganti magasin yang baru gitu ya iya betul oke 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 ayo kait terus ah yuk ulang agaya woy atuh oke teman-teman jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya ini kokangannya di sebelah sini kita tarik seperti ini dan kokangannya sangat ringan sekali pakai curug aja bisa mundur seperti ini dibalikinnya juga pakai kelingking juga bisa balikin ininya juga ah memang bikin saya kabita terus aduh kacau saya sengaja sengaja ya sengaja aduh kacau kacau kemudian untuk mengeluarkan BBnya eh sorry masukin magasinnya dari arah sini ya kita masukin dari arah sini dan untuk mengeluarkannya kita cukup tekan tombol bagian sininya betul waduh mantap sekali aduh 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 sombong sombong amat sombong amat oke teman-teman sekalian aja nih saya mau jelasin baju yang saya pakai ini ini operasi pamungkas gempur grow nah ini dia nih ini grow rencana mau ikut berpartisipasi juga lokasinya di Gunung Tabor 31 Oktober 2021 untuk teman-teman yang ada di daerah Malang Jawa Timur dan sekitarnya yang mau ikut event airsoft silahkan bisa dicari tahu di medsos-medsos ya di komunitas-komunitas atau club-club airsoft di Jawa Timur di sekitaran area Jawa Timur ya atau bisa juga hubungi ke HPA ya Hosana Putra Airsoft oke lanjut videonya oke selanjutnya kita bahas safety-nya ya safety-nya ada di body samping sebelah kanan sini jika misalnya kita geser ke belakang seperti ini ini mode safe atau mode mengunci ya dan jika kita geser ke depan seperti ini ini mode fire atau mode menembak dan ada lagi satu fitur yang cukup menarik jika misalnya kita kokang seperti ini dan kita belum balikin si kokangannya ke posisi semula meskipun ini ada di mode fire ini gak akan bisa menembak dan sama halnya ketika kita balikin si kokangannya ke depan tapi tuasnya belum kita balikin ke bawah ini pun gak bisa nembak kecuali situasnya sudah dibalikin ke bawah seperti ini baru bisa nembak oke selanjutnya kita bahas pisirnya ya seperti inilah penampakan pisir dari sudut pandang pengguna ya oke seperti ini kita cukup sejajarkan seperti ini antara pisir bagian belakang sama bagian depannya ya dan kalau misalkan ini kurang akurat atau kurang tepat sasaran kita bisa atur kita bisa zeroing dari sini ya nah di bagian atas ini kita pakai kunci L ini untuk menaik turunkan si pisir bagian belakang sini dan yang di samping sini baut sebelah sini ini untuk menggeser si pisirnya ini untuk bergerak ke kiri dan ke kanan jadi kita bisa atur atau setting si pisirnya ini disesuaikan dengan titik tembakan supaya akurat oke selanjutnya kita melangkah ke bagian hop up ya jika biasanya di airsoft spring itu hop upnya itu cukup dangkal atau cuma sedikit pergeserannya disini cukup banyak ya atau cukup panjang ya jadi dari mulai bagian depan sini sampai ke belakang ini cukup panjang sekali oke seperti ini ini bisa pakai BB kurang lebih ya ini dari mulai BB 0,2 gram di setting paling ujung sampai ke belakang sini mungkin kurang lebih sekitar 0,28 atau 0,30 gram ya jadi kita bisa pakai BB berbagai macam berat atau berbagai macam varian dan disesuaikan kebutuhan jarak tembak ya dan akurasi sesuai dengan yang kita inginkan oke selanjutnya kita bahas bagian ujungnya sini ya di video sebelumnya saya sempat dibuat kebingungan sama Mang Aep ada semacam pad kecil itu buat apaan ternyata sifat itu adalah untuk membuka tutup outer barrel nya sini ya kalau misalnya kita buka pakai tangan atau kencengin pakai tangan emang rada susah jadi pakai alat itu yang bawaannya kita bisa buka bagian tutupnya ini selanjutnya dari material ini si material unitnya logam ya alias metal kemudian disininya juga metal intinya mekanismenya semuanya metal full metal tapi di beberapa bagian ada material plastiknya ya contohnya seperti pisir seperti ini ini materialnya plastik ya dan yang jelas di popornya ini ini popornya materialnya plastik tapi meskipun plastik si finishingnya atau coatingnya ini seperti yang Mang Aep bilang ini mulus banget ya teman-teman seperti ini dan kalau saya pegang-pegang ini seperti karet jadi empuk gitu ya gimana ya meskipun tipis tapi ini lebih nyaman digenggam ketimbang kita pegang plastik biasa kurang lebih kayak gitu di bagian belakangnya sini ini si belakang popornya ini sudah karet ya jadi kita lebih nyaman pada saat penggunaan jadi ini empuk ya selanjutnya kita bahas bagian atasnya sini nah di bagian atasnya sini kebetulan memang ini yang versi tanpa rel ya atau bukan versi jadi ini tidak ada relnya dan tidak bisa pasang teleskop untuk kita pasang teleskop di unit ini kita harus beli lagi rel customnya jadi si pisirnya ini bisa dilepas kemudian bisa kita pasangin rel untuk selanjutnya kita pasang teleskop dari segi harga nih ya ada juga yang komen gimana-gimana apa-apa kemahalan oh gitu ya jadi saya jadi-jadi berpikir ini sebenarnya what it gak sih what it aduh kalau gini-gini ya sepadan gak harga segitu gitu dapet unit ini ya betul-betul ini untuk saya ini kepuasan ya untuk masalah harga itu buat saya itu standar ya kepuasan dari PSR ini buat saya itu sangat gimana ya aduh sepadan gitu sepadan lah kalau ibaratnya memang mahal tapi puas puas ya itulah oke jadi gak sia-sia tularin duit segitu ya betul sekali oke tapi ada beberapa orang yang cukup penasaran di komentar ya di kolom komentar yang sempat komen-komen ini FPS-nya berapa sih sebetulnya gitu jadi untuk menjawab penasaran penonton langsung aja kita cek krono ya boleh lah kita ambil dulu krononya ya kita lihat sama-sama ya oke oke makanya langsung ada di depan mata ini si krononya ya langsung aja kita nyalain si krononya ini nah kebetulan tadipun saya sudah isi si magazine ini kebetulan yang satu ini belum diisi ya yang satu ini udah diisi nih udah diisi BB 0,2 gram oh itu pun teman mengayap itunya box keadilannya diambil box keadilannya kita cek krono dimana ya disini aja lah sok mengayap mengayap tembakin siap oke tembakan pertama BB 0,2 302,3 fps tembakan kedua 302,8 tembakan ketiga 306,3 tembakan keempat 302,9 tembakan keempat tembakan kelima 301,5 tembakan kelima tembakan kelima cukup lah kayaknya 301,6 oke untuk teman-teman yang penasaran fps nya berapa sudah barusan sudah dilihat ya jadi tembakan pertama 302,3 tembakan kedua 302 tembakan ketiga 306 tembakan keempat 302,9 tembakan kelima 301,5 tembakan keempat 301,6 jadi ini kurang lebih 301 sampai 309 ya seperti itulah kenapa mungkin ini salah satu yang bikin Tokyo Mario itu harganya cukup tidak rasional ya jadi memang bisa kita lihat bahwa tembakan ini sangat konstan kalau misalnya stabil jadi kalau misalnya unit-unit lain biasanya tembakannya itu selisihnya itu antara 10 sampai 20 fps ini cuma hitungan jari selisihnya dari 1 sampai 9 doang jadi dari 6 kali tembakan ini si tembakannya konstan nah itulah yang menyebabkan kenapa Tokyo Mario itu akurasinya bagus jadi antara tembakan pertama kedua ketiga dan seterusnya itu fpsnya stabil maka dari itu hasilnya itu tembakan itu grouping ya nitik di satu apa ya di satu titik di satu titik lingkaran di keras target kurang lebih kayak gitu jadi kemudian nondoy baik haik deh benarnya keren Marui beneran gimana gimana Kang Pauji ini berminat untuk beli Marui ini apa masih ngiler ini saya doain biar kebeli oke amin ya mudah-mudahan teman-teman penonton channel ini juga kebeli seperti Marui seperti ini oke saya rasa segitu aja dulu video kali ini mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dari saya dan Mang Aeb Hai Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan untuk yang apa mau komen-komen silahkan saya tunggu segitu aja dulu dari saya saya pamit dan Mang Aeb Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh